Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kondisi Tobat Blast Nah di video kali ini aku mau bikin lagi informasi tentang game plan Yang dimana game plan kali ini adalah tim dari Manchester United Sesuai kemarin ada yang request Ini aku mau pake tim Manchester United dengan line up terbarunya ya Kita pilih musuhnya dulu Kita kasih musuh Liverpool ya Yang kemarin lagi rame MU di bantai 5-0 sama Liverpool Gak ada goal sama sekali ya MU Oke ini kita ubah jersi yang barunya dulu MU, nah ini dia Oke MU udah pake jersi baru, langsung aja kita masuk ke game plan Oke disini aku ubah dulu informasinya di default Oke udah Setelah itu kita masuk ke chance formation Nah basic dari formasi ini adalah formasi diamond Dimana formasi diamond tuh kalau kalian belum tau formasi diamond Formasi diamond tuh kayak gini teman-teman Ini namanya formasi diamond Jadi formasi diamond ini kalian klik X Kemudian langsung aja kita atur posisinya Disini ada 2 CF Ini pemainnya ngacak dulu gak apa ya Nanti kita Yang penting posisinya dulu kita ubah Terus disini ada SS SS nya ikut ke depan gini Jadi CF, CF SS ya Oke kemudian ini central midfield nya aku majuin ke garis maksimalnya Seorang central midfield Itu dia ada disini Nah McTominay nya ini juga belanda bertahan ya DMF Nah Terus yang ini kita majuin Center back nya Nah biasanya teman-teman aku pakenya tuh Kalau main online Pakai 4 center back gini Tapi lihat musuhnya dulu Kalau ini kan kita musuhnya kan ini Liverpool nih Sedangkan formasi Liverpool itu Dia kan ngeflank Misalkan kalau kalian ketemu musuh yang kayak gini ya Dia mainnya ke LBF sama Salah ya Di winger kanan sama winger kiri nih ya kan Kalau kalian pakai 4 center back Kalian bakal kesusah Ngejar yang flank nya Karena dia kalau formasi kayak gitu Dia bakal bertumpu di sisi flank Baik untuk melakukan crossing atau enggak Cutting inside ke dalam buat shooting Jadi Kalau kalian ketemu sama formasi yang Pakainya Flank atau winger Kalian pakai Back kanan kiri Kecuali kalau musuhnya Dia pakenya Diamond kayak aku gini Jadi sama-sama formasi diamond Itu Paling enak Kalau pakai 4 center back Karena disini musuhnya Pakainya winger kanan kiri Di mana sama salah Jadi Kalian Pakai Back kanan kiri Jadi menyesuaikan formasi musuhnya juga Karena kalau kalian terapin 4 center back ini di formasi yang kalian Musuhnya kayak Liverpool kayak gini Otomatis Center back kalian ini Kalau kalian taruh sini Bakal susah buat ngejar yang samping Sayap kanan kiri Gitu Kecuali kalau musuh kalian Formasinya kayak saya gini ya Sama-sama formasi diamond kayak gini Itu enak banget Kalau buat 4 center back Tapi kalau musuhnya pakai Winger Jangan sekali-sekali pakai 4 center back Kalian bisa taruh Bek kanan kiri ini disini Ke titik Kedalamnya Nah ini banyak caka disini Oke jadi gini Langsung aja kalian rubah Ini aku short by ability Karena disini isu semua ya Kalau masalah pemain ini Kalian bisa menyesuaikan dengan Performa Pemain kalian pada saat itu Oke disini ada Kalau aku pribadi Kalau default aku pakainya ini Jadi Cavani Ronaldo Rashford Kenapa Rashford Karena Rashford itu dia Kicking powernya kenceng banget 90 Speednya juga 91 Jadi Biasanya area SS ini Area yang sering pegang bola 1 SS nya ini Nah Oke Udah langsung aja Kita masuk ke attacking Di attacking nya ini Kita pakai Possession Terus pilih long Pakai wide Kita pakai maintain Pakai 9 Defense nya Nah defense nya gini Jadi Defense lane nya ini Jangan kalian pakai patokan terus Dengan Ini harus fleksibel Misalkan Yang ini jelas Kalau aku sering pakainya Defense lane 1 sih Tapi kalau Melihat musuhnya Liverpool kayak gini Dia akan mainnya melebar Kalau kalian pakai Compactness full Dengan musuh yang formasi Liverpool kayak gitu Kalian bakal Telat nutup di bagian Flank nya Telat nutup di bagian Sayap nya Liverpool Karena disini kalian Pemain kanan bertumpu Di tengah semua Jadi kalau kalian ketemu Formasi yang melebar Atau menggunakan winger Pakai compactness nya Tiga aja Sudah cukup Jangan sampai yang ini Karena kalau yang ini Kalian bakal kesusahan Untuk ngejar yang Sisi flank Kasih aja Tiga Jadi pemain kalian Yang kanan kiri Udah stand back Buat nutup Yang Sayap kanan kirinya Liverpool Kembali lagi Karena Liverpool Pakainya Dua winger Yaitu salah sama Mane Kalau kalian ketemu Musuh yang kayak gini Formasinya Nah untuk defense line nya Kalau ketemu yang Musuhnya kayak gitu Kalian bisa taruh Di tengah defense line nya Jadi Agak tinggi Gak apa-apa Nah Kalau musuh kalian Pakainya Ini Dayang Kayak aku gini Kalian kasih aja gini Ini baru kasih Ini baru masuk Karena kan Formasi diamond itu Kucingnya di permainan tengah Kadang tutup di tengahnya Seperti ini Tapi karena ini Kita pakai musuh yang Dia main ke sayap Jadi ininya cukup Tiga aja Defense line nya Kasih lima Oke Tengah-tengah Ini kita kasih white Kenapa white Karena dia mainnya Melebar Musuhnya Ini berdasarkan Ngikutin musuhnya ya Kalau musuhnya mainnya White Karena dia pakai winger kan Jadi pakai white Gitu Kalau pakai center tuh Kalau dia gak pakai winger Dia pakai Kita harus pakai center Gitu Kalau agresif sama pressure nih Terserah kalian Kalau agresif ini Langsung ditutup Bolanya Nah Tapi kalau konservatif ini Dia kayak Ibarat Cuma jaga-jaga aja Cuma motong arah Bolanya aja Nah Gak langsung di press tuh Kalian bisa lihat di Itunya Apa Animasinya itu Jadi dia menutup ruangnya aja Kalau konservatif tuh Kalau agresif Langsung di pressing Ketika musuh bawa bola Tutup langsung depannya Nah gitu Bedanya gitu Disini aku bakal agresif Jadi kalau white Agresif Ini lima tingga Kemudian Advance instructionnya Ini aku pilih Defensive Ateles Sama Bukan bisa kak Karena buat Ngejaga Salah sama manenya itu Kemudian Ini di counter target Pilih Ronaldo Counter targetnya Rashpot Jadi counter target Ada di Ronaldo Sama Rashpot Oke udah gitu Langsung Jangan lupa Kalian save Formasinya Nah oke Udah Langsung aja Jangan coba Ini disini Aku pakai Lima menit aja Karena kalau Kelamaan Nah disini Belum ada legend Jadi aku pakai Super start Langsung kita Coba kick off ya Kita pilih kick off lagi Sebetulnya Default formasi ini Itu diamond Teman-teman Dimana formasi diamond itu Kuatannya ada di tengah Fokus penyerangannya Ada di tengah Nah kalau Biasanya aku pakai 4 center back Karena kalau Kita buat main online Rata-rata formasi Player Player yang udah jago Itu dia pakenya Formasi diamond Tapi karena ini Lawan CPU Jadi yaudah Kita nyesuai musuhnya Dia pakai Flag kanan kiri Yaudah kita pakai Back kanan kiri Full back kanan kiri Buat nutup Itu Wingernya mereka Kalau main online sih Rata-rata Pakainya diamond Jadi 2 CF 1 SS Sama sih Kayak punya aku Gitu formasinya Cuma paling divariasi Dikit Entah dari posisinya Atau enggak Ini Edit Letak Pemainnya Gitu Kalau enggak AMFCMF-nya Yang dirubah Gitu Nah kalian bisa Lihat disini Ini pemainnya Udah pada Masuk Liverpool Keren banget Liverpool Performanya Meskipun kemarin Habis dulu Sama Brackton Ya Nah ini Passport Nah ini Formasi dari Liverpool Dimana dia Mengandalkan Wingernya Salah dan Money Obed Senir Ronaldo Wiss Mantep Bruno Paris Fernandes Langsung aja Kita mulai Kick-off Ada Ronaldo Terset Waduh Saya Wan Bisaka Standby dia Oke Terbuka Sayang sekali Terlalu Kencang Larinya Ronaldo Oke Kita Counter Defense line Tinggi banget Ya Liverpool Oke Rashford Kita Selebrasi Dulu Di Pojo Berhasil Masuk Tagul Maskus Radford Mantep Banget Dah Super Putu Defense Lainya Tinggi Banget Temen Temen Jadi Kalau Buat 12 Enak Banget Langsung Aja Kita Lanjut Menit 35 Oke Liverpool Belum Mesut Sama Sekali Lanjut Babak Kedua Boba Boba Oh Sayang Sekali Bun Ini Corner Kita Coba Pakai Trick Link P Trick Trick Link P Ini Umpan Sini Umpan Proba Oh Langsung Ditutup Kita Coba Lagi Pakai Teknik Ini Teknik Melengahin Namanya Kapani Mampu Mengendakan Kedudukan Lewat Skema Ini Biasanya Aku Pakai Trick Ini Ketika Main Online Teman Teman Jadi Aku Taruh Umpan Kusaku Cross Nah Ronaldo Ronaldo Tetap Gol Ketiga Nah Aduh Salah Mas Mas Oke Waduh Oke Berakhir Sudah Babak Ini Manjasa Related Menang 3-0 Atas Liverpool Gol Cetak Raspot Cavani Cristiano Pemain Depan Semua Ya Kita Liga Nih Disini Kaya Bisa Lihat Liverpool Shoot Target Nya 0 Deadlock Liverpool Cetak Gol Rating Nya Depan 7 Semua Ya Oke Sekian Informasi Itu Teman Teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Thank you